Sahabat tani dan pecinta tanaman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan dilancarkan rizkinya, amin. Sebagian besar dari kita kemungkinan tinggal di desa, atau atas pertimbangan berbagai hal, sehingga berencana ingin pindah maupun kembali ke desa atau kampung. Tidak dipungkiri lagi, desa atau perkampungan adalah penopang kehidupan di perkotaan, karena berbagai kebutuhan disuplai dari desa, khususnya untuk kebutuhan pangan dan lain sebagainya. Itu artinya, di desa perekonomian juga tumbuh dan bergerak, mayoritas sumber pendapatan masyarakat di desa yaitu bertani, dan sebagian kecil usaha jasa dan kerajinan lokal. Lalu, peluang usaha apa yang cocok kita jalankan di desa? Baik sebagai usaha utama ataupun sebagai sampingan sambil kita bertani. Berikut ini beberapa peluang usaha yang bisa kita jalankan dan cocok dijalankan di desa atau kampung. Namun, sebelum melanjutkan kami mohon keikhlasan kawan-kawan sedulur semua untuk mendukung channel ini dengan pencet tombol subscribe di bawah. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Amin. Peluang usaha yang pertama yaitu, beternak ayam kampung. Usaha ternak ayam kampung merupakan usaha yang menguntungkan dijalankan di desa, karena umumnya di desa memiliki lahan yang luas dan juga memiliki lingkungan yang kondusif untuk beternak ayam. Di samping itu, untuk ketersediaan pakan biasanya juga melimpah misalnya dedak atau bekatul dan jagung lokal. Kita bisa melakukan kerjasama dengan petani sekitar untuk kebutuhan pakan ternak ini, sehingga kita juga turut andil dalam menggerakan perekonomian di desa. Selain itu, untuk hal modal jenis usaha ini memiliki kesempatan untuk bermitra dengan berbagai perusahaan khususnya di bidang peternakan dan pangan yang umumnya dapat membantu peternak dari awal sampai dengan panen. Jenis usaha kedua yaitu budidaya ikan lele Walaupun jenis usaha beternak ikan lele ini bukan terbilang baru dan sudah cukup banyak yang menjalankannya, ternak lele masih menjadi bisnis di desa yang menjanjikan karena permintaan konsumen masih tinggi. Untuk daerah pedesaan yang memiliki sumber air yang bagus, usaha ikan lele ini merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan karena masa panen yang terbilang cepat, lingkungan pedesaan sangat cocok untuk budidaya. Dan juga tempat budidaya lele bisa dilakukan di lahan yang tidak terlalu luas menggunakan kolam tanah, kolam beton, ataupun kolam terpal. Untuk pemasaran bisa kita lakukan kerjasama dengan warung-warung makan, supermarket, ataupun pemasaran lewat media sosial yang ada. Jenis peluang usaha selanjutnya yaitu, membuka kiosk pertanian. Bila Anda sedang mencari inspirasi usaha di desa, maka pilihan ini adalah yang paling tepat. Pemula sekalipun dapat menjalankannya dengan mudah. Apalagi jika sejak dulu Anda sudah sering bersinggungan dengan dunia pertanian. Tidak perlu kahlian khusus, cukup siapkan modalnya, kulak barangnya, siapkan tempatnya, lalu jual seperti biasa. Petani-petani di sekitar akan datang apabila mereka cocok dengan harga dan barangnya. Beberapa alasan yang membuat peluang bisnis ini sangat prospek yaitu, kebutuhan pupuk hingga obat tanaman di desa sangat tinggi. Umumnya, di beberapa desa belum tersedia toko pertanian secara lengkap sehingga mereka harus ke kota. Dan pada umumnya petani tidak mau ribet harus ke kota yang memakan banyak waktu juga biaya transportasi. Penjualan dapat dilakukan secara online dan offline, bisa dijalankan di rumah sehingga tak perlu biaya sewa tempat. Peluang usaha selanjutnya yaitu, jual pulsa dan token listrik. Jualan pulsa dan token listrik merupakan salah satu bisnis menjanjikan di desa, disebabkan usaha ini tergolom usaha modal kecil namun memiliki untung besar di pedesaan. Dan untuk menemukan agen atau distributor dari berbagai operator sangatlah mudah. Semua kalangan membutuhkan pulsa dan juga token listrik, untuk itu peluang usaha ini sangat terbuka lebar. Lagi pula tidak perlu syarat khusus untuk menjalankan usaha ini, cukup mencari distributor pulsa dan token listrik, kita sudah bisa berjualan. Peluang usaha selanjutnya, berjualan air galon isi ulang. Usaha air galon isi ulang ini juga mempunyai prospek jangka panjang, terlebih lagi untuk sumber air di desa umumnya masih sangat bagus, dan untuk alat instalasi depot air ini juga sudah banyak dijual, sehingga kita tidak sulit dalam membangun usaha ini. Dengan penggunaan dispenser listrik yang semakin meningkat, tentu saja membuat usaha isi ulang air galon menjadi bisnis menguntungkan dan memiliki prospek yang cukup baik ke depannya. Peluang usaha lainnya yaitu, penjualan gas LPG. Dikarenakan gas LPG ini menjadi kebutuhan sehari-hari, dan khususnya LPG 3 kg ini memang diperuntukkan bagi masyarakat kalangan bawah, maka usaha menjadi subagen LPG 3 kg bisa menjadi peluang usaha di desa. Namun, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk perizinan penjualan, akan tetapi jika sudah berjalan dengan baik dapat menjadi bisnis di kampung yang menguntungkan. Untuk syarat-syarat dan kelengkapan menjadi subagen gas LPG 3 kg bisa menghubungi depo Pertamina. Peluang usaha di desa lainnya yang cukup menjanjikan yaitu, membuat pupuk kompos. Usaha pembuatan pupuk kompos atau terapreta ini sangat mudah dilakukan di desa, karena di desa bahan baku pembuatannya sangat melimpah, seperti sekam padi, kotoran ternak dan rumput-rumputan. Pembuatannya pun cukup mudah, dan bisa kita lakukan sebagai usaha sampingan sambil kita bertani atau menjalankan usaha lainnya. Untuk cara membuat pupuk terapreta terbaik silahkan klik tautan di atas, atau lihat linknya di deskripsi. Karena kebutuhan pupuk ini semakin meningkat sebagai media tanaman hias atau tabulapot di perkotaan, sehingga usaha ini cukup menjanjikan. Untuk pemasaran, bisa kita lakukan penyuplian ke kios-kios tanaman hias, kios pertanian, maupun kita pasarkan melalui sosial media dan lainnya. Peluang usaha lainnya yang cukup menjanjikan yaitu, menjual produk desa. Produk dari desa ini umumnya sangat beragam, bisa hasil panen, makanan khas ataupun kerajinan tangan khas desa tersebut. Kita bisa melakukan penjualan dengan kulak barang dari desa untuk dijual ke pasar tradisional, pasar malam, pasar modern maupun kerjasama dengan supermarket. Pemasaran juga bisa kita lakukan melalui media online seperti, marketplace atau aplikasi online lainnya, bahkan untuk kerajinan tangan khas desa, peminatnya bisa sampai manca negara. Dengan begitu, kita turut menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan di desa. Usaha sewa alat pertanian merupakan jenis usaha yang cocok di kampung bila mempunyai cukup modal, dikarenakan memiliki target pasar yang jelas. Khususnya saat memasuki musim tanam ataupun musim panen padi, untuk alat bajak, alat panen maupun alat transportasi sangat dibutuhkan oleh petani. Bila kita mempunyai keahlian, misalnya pengajar, komputer dan sebagainya, bisa kita buka bimbingan belajar atau lembaga kursus, selain untuk menambah pendapatan, usaha ini sangat baik untuk menambah wawasan mencerdaskan anak-anak di desa. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe, bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih semoga menjadi keberkahan, amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.